Badai di Siaulim Siajilid 5. Memang kepandayan Boampua masih rendah sekali, tidak mungkin menandingi kepandayan Lociampua, karena dalam beberapa jurus saja, jelas Boampua akan dapat dirubuhkan Lociampua. Dengan demikian, berarti juga bahwa Boampua tidak mungkin merebut pedang Kiam Sim. Kiam itu dengan kekerasan. Dan Boampua hanya memohon kepada Lociampua, agar mengembalikan pedang itu dengan sukarlah belaka, mengandalkan belas kasihan dari Lociampua saja, karena bagaimana tanggung jawab yang harus Boampua berikan, Kalau sampai pedang itu lenyap dari tangan Aoyang Toanio, sedangkan orang yang kami cari itu masih juga belum dapat kami temui? Apakah memang sungguh apa yang kau katakan, bahwa kalian belum lagi mengetahui siapa orang yang dimaksudkan oleh Aoyang Fung Teng yang meminta agar kalian menemuinya, yang diharapkan bisa menjadi pelindung kalian? Tentanya pendek tatua itu kemudian dengan bersungguh-sungguh mengawasi Tong Miao Liang. Mana Boampua berani berdusta kata Tong Miao Liang kemudian dengan suara yang setengah mengguman, kemudian dia telah menambahkannya tapi dalam urusan ini, Memang Boampua harus berusaha menyelidiki dan mencari tahu, siapakah sesungguhnya orang yang dimaksudkan Suheng yang meminta agar kami menemuinya itu? Bagaimana mungkin kalian bisa menemui orang yang dimaksudkan Suhengmu itu, Tong Siacu? Jika memang namanya saja engkau tidak mengetahui dan siapakah adanya orang itu pun kalian tidak mengetahuinya kata pendek tatua itu. Tapi Suhengku hanya mengatakan bahwa kami memang hanya perlu pergi ke Kang Ciu untuk menemui orang itu sebab setibanya kami di Kang Ciu, tentu kami akan disambut oleh orang itu, yang selanjutnya akan menjadi pelindungnya Ouyang Toanyo dan putranya itu. HMM, kira-kira siapakah orang itu yang tengah kalian cari tanya pendek tatua itu lagi? Sekarang ini kami memang belum lagi mengetahuinya menyahuti Tong Miao Liang. Jika memang demikian, apakah memang kau yakin akan ada orang yang menyambut kedatangan kalian di Kang Ciu, yang kelak akan melindungi kalian tanya pendek tatua itu? Tong Miao Liang mengangguk kira Suhengku itu tidak akan berdusta, bukankah semua ini demi keselamatan istri dan putranya, tentu dia tidak main-main dalam persoalan ini. Jika memang dia belum pasti, tentu tidak akan begitu saja perintahkan kami berangkat ke Kang Ciu. Baiklah, sekarang ingin loceng tanya, jika memang pedang kiam sim kiam ini loceng kembalikan kepadamu, lalu orang imokau dan orang kangau lainnya yang menginginkan pedang ini berusaha merampas pedang kiam sim kiam ini dari tanganmu, apakah engkau bisa melindungi pedang ini dan menghadapi mereka itu? Ditanya seperti itu Tong Miao Liang jadi berdiam diri saja, akhirnya dia menghela nafas dalam-dalam memang apa yang ditanyakan oleh loceng pua dapat diterima kenyataannya, karena jika pedang itu tetap di tangan kami, lalu berdatangan orang imokau, juga Tok Liyong Pian dan kawannya, belum lagi orang-orang kangau lainnya yang menghendaki pedang itu, jelas dengan hanya seorang diri saja boampu tidak bisa menghadapi mereka dengan baik. Bukankah loceng tadi telah mengatakan, dengan adanya pedang kiam sim kiam di tangan loceng, tentu kesulitan-kesulitan yang seharusnya dialami oleh Tong. Siacu bersama-sama dengan Naoyang Tong Aniyo dan putranya itu akan berkurang dengan sendirinya. Sekarang kita atur begini saja, pedang kiam sim kiam ini biarlah di tangan loceng, jika memang kalian sudah berhasil bertemu dengan orang yang dimaksudkan Naoyang Fung Teng, barulah di saat itu kau datang kemari lagi untuk mengambil pedang ini dari loceng. Jangan khawatir Tong Shochu, walaupun loceng memang menghendaki pedang ini, namun jika duduk persoalannya ternyata kelak orang yang dimaksudkan Naoyang Fung Teng itu adalah pemilik sebenarnya dari pedang mustika ini, dan juga siapa tahu yang dimaksudkan oleh Naoyang Fung Teng itu si pendekar raneh yang telah loceng ceritakan tadi, maka loceng tentu akan menyingkirkan keinginan untuk memiliki pedang ini. Tong Miao Li yang sesungguhnya tidak bisa mempercayai begitu saja pendekta ini, sebab memang telah diketahuinya bahwa pendekta tua tersebut juga mengandung maksud untuk memiliki pedang tiam sini kiam. Bukankah ilmu pedangnya saja pun diberi nama tiam sim kiam hoat? Dengan demikian, apakah tidak mungkin si pendekta tua hanya berpura saja berbaik hati, menjanjikan kelak akan mengembalikan pedang itu, sesungguhnya pendekta tersebut pun telah mati-matian berusaha untuk memiliki pedang mustika tersebut? Namun setelah berpikir sejenak lamanya, akhirnya Tong Miao Li yang menerima saja usul itu, karena jika toh sekarang dia bersikeras hendak merebut kembali pedang itu dari tangan pendekta tua tersebut, niscaya akan sisa-sisa belaka. Bukan saja dia tidak akan berhasil menghadapi si pendekta tua sedangkan untuk menghadapi seong kim saja dia tidak mungkin sanggup. Karena itu akhirnya Tong Miao Li yang telah menganggup baiklah katanya jika memang lociampu telah berkata begitu, boampu tidak berani menolaknya. Si pendekta tua tersebut menghela nafas, dan kemudian mengulurkan tangannya untuk mengambil serangka pedang, dan dia menghampiri jendela, lalu mencabut pedang yang tertancap di kayu jendela, lalu dimasukkan ke dalam serangkanya. Setelah itu barulah si pendekta tua tersebut berkata jika memang Tong Siacu tidak mau mempercayai apa yang dikatakan oleh loceng, maka pedang ini bisa saja diambil oleh Tong Siacu, sekarang juga. Terserah bagaimana keputusan Tong Siacu, semua ini hanya untuk kebaikan Naoyang Toanyo dan puterannya belaka. Tong Miao Li yang telah bersenyum sambil bangkit. Baiklah, memang demikian boampu minta diri saja katanya. Si pendeta tua telah mengangguk. Namun waktu akan keluar dari kamar itu, Tong Miao Li yang telah bertanya lagi, jika memang lociampu tidak keberatan, dapatkan lociampu memberitahukan gelaran lociampu yang mulia? Loceng bergelai tongkak tai su. Baiklah lociampu, jika memang kami berhasil bertemu dengan orang yang dimaksudkan oleh suheng boampu itu, maka kami akan segera mengunjungi lociampu lagi. Dan setelah berkata begitu, Tong Miao Li yang memutar tubuhnya untuk berlalu. Dia mengambil jalan seperti tadi ketika dia memasuki kuil tersebut, di mana dia mengambil jalan dengan melewati dinding kuil. Dengan demikian, tidak ada seorang pendeta pun di kuil tersebut yang mengetahui perihal kedatangannya. Selama dalam perjalanan pulang ke rumah penginapannya, Tong Miao Li yang benar-benar tidak mengerti akan sikap tongkak tai su. Karena pendeta tua tersebut bisa mengambil keputusan seperti itu, di mana walaupun dia sendiri menghendaki tiam sim kiam, toh jika memang Tong Miao Li yang berhasil bertemu dengan orang yang dimaksudkan oleh hao yang fung teng, tentu pedang itu akan dikembalikan kepadanya. Mengenai janji si pendeta tersebut, Tong Miao Li yang tidak yakin akan kebenarannya, karena dia sangsi apakah si pendeta bukan hanya mencari jalan untuk dalam kesempatan ini nanti menyembunyikan diri dan menghilangkan jejak. Tapi, jika memang tongkak tai su bermaksud tidak baik padanya, mengingat kepandainya yang memang sangat tinggi itu, tentu dengan mudah sekali ia dapat mencelakai Tong Miao Li yang. Dan kenyataannya, pendeta itu memang tidak melakukan hal itu. Tiba di kamar rumah penginapan, Tong Miao Li yang masih memikirkan sikapannya dari tongkak tai su, dia benar-benar tidak mengerti. Karena itu, dia pun telah memutar rotak untuk memecahkan persoalan tersebut. Belum lagi dia memikirkan juga, entah siapakah orang yang dimaksudkan oleh suhengnya. Karena itu, dia telah diliputi oleh bermacam-macam tanda tanya, yang keluar masuk otaknya dan membuat Tong Miao Li yang semakin tidak mengerti menghadapi urusan yang memiliki sangkut pautnya dengan tiam sim kiam tersebut. Tong Miao Li yang rebah di pembaringan dengan pikiran yang melayang-layang tak menentu. Api penerangan di atas meja bergoyang-goyang, sehingga bayangan yang terdapat di dalam kamar itu pun ikut bergoyang-goyang. Suasana tenang dan sepi sekali, karena telah cukup larut malam. Tapi dalam keadaan seperti itulah, tiba-tiba berkesiuran sambaran angin yang halus sekali dari luar jendela, ke arah diri Tong Miao Li yang. Bukan main terkejutnya Tong Miao Li yang dia melompat dari pembaringannya mengelakan diri dari sambaran senjata rahasia itu, dan kemudian dilihatnya beberapa batang piau dan juga beberapa batang jarum yang berkilauan ke kuning-kuningan telah menancap menembusi pembaringan. Jika tadi dia tidak keburu untuk menghindarkan diri, niscaya dia telah menjadi sasaran dari senjata-senjata rahasia tersebut, tentu tidak akan celaka dan menderita luka yang tidak ringan. Tapi Tong Miao Li yang pun tidak berdiam diri saja, begitu melihat senjata rahasia yang jumlahnya cukup banyak itu telah menancap di pembaringan, cepat bukan main dia telah melompat ke jendela, dia mendorong jendela itu dengan kuat, membaringi dengan itu kedua tangannya digerakan, dia menyerang keluar, baru disuseli dengan lompatan tubuhnya keluar. Dia melakukan pukulan seperti itu mencegah jangan sampai musuh bisa membokongnya di saat dia melompat keluar. Gerakan tubuh Tong Miao Li yang sangat gesit dan tubuhnya pun hinggap di luar kamar dengan ringan. Dilihatnya, di sekitar tempat itu berdiri belasan orang, yang berdiri tegak dengan sikap bermusuhan dan mengancam. Salah seorang di antara mereka segera dikenali oleh Tong Miao Li yang sebagai Tok Liyong Pian Kue E Chai Wen. Sedangkan yang lainnya adalah kawan-kawan si pecut naga berbisa itu. Mengapa kau membokong ku mentak Tong Miao Li yang karena kegusorannya? Karena tadi jika dia tidak cepat berkelit, bukankah berarti dirinya tidak dapat hidup sampai saat sekarang ini, dan akan menjadi korban dari senjata rahasia itu? Tok Liyong Pian tersenyum mengejek hem, ada sesuatu yang ingin ku tanyakan kepadamu orang si Tong kata Tok Liyong Pian apakah selama kau berada di Kang Chiu ini telah bertemu dengan si pendekta keparat Seong Kiam? Tong Miao Li yang mengawasi si pecut naga berbisa itu beberapa saat lamanya, sampai akhirnya dia tertawa mengejek kalian mencari si pendekta Seong Kiam. Mengapa bukannya kalian mencari jejaknya justru menanyakannya kepadaku, yang tidak memiliki hubungan apapun juga dengan dia? Ditanggapi seperti itu, Tok Liyong Pian tertawa dingin, katanya sengit kau jangan jual lagak di hadapan kami. Tentu kedatanganmu ke Kang Chiu ini hendak menyelidiki di mana adanya pedang Tiam Sim Kiam itu, terutama sekali kau tentu akan menyelidiki di mana si pendekta tua si keparat Seong Kiam itu, bukan? Nah, sekarang aku tidak perlu banyak ruwel lagi cepat katakan, apakah engkau telah berhasil menemui jejak dari pendekta keparat itu? Tong Miao Li yang tidak juri, dia telah tertawa dingin, sahutnya, jika memang aku telah bertemu dengannya kalian hendak apa? Jika memang tidak bertemu, lalu apa yang kalian inginkan tanyanya dengan mengejek? Hem, engkau manusia tidak punya guna, kepandainmu masih rendah, tapi lagakmu begitu tengik. Tentu saja jika engkau berbicara dusta kami akan membinasakanmu. Tong Miao Li yang telah tertawa dingin. Walaupun dia mengetahui bahwa dirinya bukan menjadi tandingan Tok Liyong Pian terutama sekali di samping si pecut naga berbisa itu terdapat kawan-kawannya yang berjumlah tidak sedikit. Namun Tong Miao Li yang tidak mau memperlihatkan kelemahannya, dia telah menyahuti, aku Tong Miao Li yang bicara apa yang ku ketahui. Maka jika memang kalian menghendaki aku memberitahukan pada kalian mengenai diri si pendekta Seong Kiam, ada satu syarat yang harus kalian penuhi. Apa syaratmu itu tanya Tok Liyong Pian tidak sabar? Cepat sebutkan. Hem, kau Tok Liyong Pian, karena kau pernah lancang berusaha untuk merebut dan merampas Tiam Sim Kiam yang akhirnya karena kau manusia tidak punya guna, maka maksud hatimu itu telah gagal. Sekarang lewat keteranganku kau ingin mengetahui jejak Seong Kiam, maka kau harus berlutut di hadapanku dan memanggilku dengan sebutan I.A.I.A., kakek, tiga kali, barulah aku akan memberitahukan di mana beradanya Seong Kiam. Muka Tok Liyong Pian jadi berubah merah padam, tapi baru saja dia ingin berkata dengan sikap yang berang, waktu itu seorang kawannya, yang berada di dekat Tong Miao Li yang sudah tidak bisa menahan diri. Golok di tangannya berkesiuran membacok bahu Tong Miao Li yang. Serangan itu yang mirip dengan serangan membokong tidak membuat Tong Miao Li yang jari. Bahkan dia telah memperdengarkan suara tertawa dingin, kemudian melompat ke samping menghindarkan diri, bahkan sambil berkelit, dia telah menggerakkan tangan kanannya menotok ke jalan darah li yang tai hiat lawan. Lawannya itu cepat-cepat menarik pulang goloknya, dan kemudian melompat ke samping baru kemudian melanjutkan pula bacokan menyilang, dia mengincar pinggang dan lengan Tong Miao Li yang. Hentikan bentak Tok Liyong Pian dengan suara keras. Kawannya itu pun segera menahan meluncurnya goloknya, dia telah melompat ke samping, dengan cepat dia menoleh kepada Tok Liyong Pian, katanya To'ako, mengapa harus banyak bicara dengan manusia tidak punya guna ini? Tok Liyong Pian mendengus perlahan, lalu menyahuti. Dengan dia kita tidak memiliki urusan apapun juga, kita hanya membutuhkan keterangannya mengenai Seong Kiam yang telah berhasil melarikan pedang Tiam Sim Kiam. Karena itu, jika memang dia mau memberikan keterangannya, kita boleh mengampuni jiwanya. Jika dia tidak mati bicara terus terang, barulah di waktu itu jiwanya kita habisi. Dingin sekali suara Tok Liyong Pian waktu berkata seperti itu, dia juga telah mengawasi Tong Miao Liang dengan mati yang mendelik. Tapi Tong Miao Liang sendiri seperti dekat, dia telah memperdengarkan suara tertawa yang dingin, lalu katanya, Walaupun tubuhku harus hancur lebur, jika memang kau Tok Liyong Pian tidak mau berlutut di hadapanku dan memanggil YAYA tiga kali padaku, HMMM, HMMM, jangan harap kalian bisa memperoleh keterangan dariku. Tok Liyong Pian memang sudah mendongkol bukan main, mana dapat dia main tenang-tenang seperti itu, apalagi memang Tong Miao Liang tampaknya seorang yang berkepala batu. Namun dia masih bisa bertanya, Apakah memang sesungguhnya engkau mengetahui tempat bersembunyinya Seng Kiam? Tong Miao Liang mengangguk ya sahutnya sambil tertawa dingin. Baiklah aku bersedia panggilmu YAYA. Dan setelah berkata begitu, Tok Liyong Pian telah melangkah maju, dan mendekati Tong Miao Liang. Waktu itu mereka hanya terpisah kurang lebih setengah tombak, dan Tong Miao Liang hanya mengawasi saja Tok Liyong Pian dengan berulang kali memperdengarkan suara tertawa mengejek. Tok Liyong Pian membungkukan tubuhnya namun dia bukan memberi hormat. Karena begitu tubuhnya membungkuk, kedua tangannya menyambar dengan cepat sekali. Malah kedua tangannya itu mengandung tenaga dalam yang sangat kuat, karena dia bermaksud akan mencengkeram perut Tong Miao Liang, dan jalan darah terpenting di tubuh Tong Miao Liang, yaitu jalan darah Mursia Hiat dan Lengku Hiat. Kedua jalan darah yang terdapit di perut itu, merupakan jalan darah yang berhubungan langsung dengan jantung. Seseorang yang terkena dicengkeram atau ditotok jalan darahnya tersebut, tentu akan lenyap tenaganya, dan jika terlalu lama tertotok atau dicengkeram, di mana peredaran darah ke jantung jadi tersumbat, berarti jiwa korban tersebut pun terancam kematian. Tong Miao Liang semula menduga bahwa Tok Liyong Pian akan memberi hormat dan memanggil dia YAYA, dan baru saja dia ingin mengejek Tok Liyong Pian, bahwa sesungguhnya dia menghendaki Tok Liyong Pian itu berlutut, bukan hanya sekedar membungkuk seperti itu, justeru kedua tangan Tok Liyong Pian telah menyambar datang. Dengan demikian membuat Tong Miao Liang cepat-cepat melompat ke belakang guna menghindarkan diri. Tok Liyong Pian melakukan penyerangan seperti itu, sesungguhnya dengan memiliki perhitungan yang matang sebelumnya. Dia memang telah menduga bahwa cengkeraman kedua tangannya tentu akan berhasil dilakan oleh Tong Miao Liang dan Kero mengelakan tentu hanya dengan jalan melompat ke belakang menjauhi diri. Dan karena itu, tanpa menanti Tong Miao Liang melompat jatuh dengan kedua kakinya menginjak tumpukan salju, di waktu itulah Tok Liyong Pian telah maju dua tindak dengan kedua tangan tetap terulur dan tubuh tetap membungkuk seperti itu, sehingga jarak jangkau kedua tangan itu lebih jauh, mengetok jalan darah mangsu hiat di dekat pinggang Tong Miao Liang. Totokan itu telah mengenai telak sekali pada jalan darah tersebut dan seketika itu juga Tong Miao Liang telah rubuh terjungkal tidak bisa berkutik lagi. Dengan cepat Tok Liyong Pian telah menghampirinya, dengan muka yang bengis, dia telah membentak, apakah sekarang engkau masih tidak mau bicara? Tapi Tong Miao Liang telah tertawa dingin. Walaupun di dalam keadaan tertotok dan terbah tidak bisa bergerak, namun dia tidak mau menyerah begitu saja. Maka katanya dengan suara menghina, jika memang engkau hendak membunuhku, bunuhlah, tapi jangan harap aku akan memberikan keterangan yang kau kehendaki. Dan setelah berkata begitu, Tong Miao Liang telah memejamkan matanya rapat-rapat, sama sekali dia tidak mempedulikan Tok Liyong Pian dan kawan-kawannya itu. Tok Liyong Pian sendiri bukan main gusarnya, dia telah menggerakkan kaki kanannya, menendang keras sekali, tubuh Tong Miao Liang terpental sejauh tiga tombak lebih. Jika memang engkau tetap tidak mau memberikan keterangan yang kami kehendaki, maka jangan harap engkau bisa mampus dengan kera yang enak, karena kami telah mempersiapkan kera kematian yang paling sedap yaitu mati dengan perlahan-lahan. Kau tinggal pilih, apakah memberikan keterangan yang kami kehendaki dan kau akan kami bebaskan, atau memang engkau akan tetap tutup mulut, namun akan menerima kematian yang perlahan-lahan. Setelah berkata begitu, Tok Liyong Pian tertawa bergelak-gelak dengan suara yang bengis menyeramkan, mengandung hawa pembunuhan. Tong Miao Liang sendiri sesungguhnya sudah tidak memikirkan lagi mati hidupnya, namun dalam keadaan seperti sekarang, di mana dia memiliki tugas yang harus melindungi Ouyang Toanyo dan juga Song Jie, kedua orang, itu tengah berada di rumah penduduk di luar Kang Chiu, dengan sendirinya, membuat Tong Miao Liang harus berpikir dua kali, jika harus bersikeras terus menutup mulut. Akhirnya dia berkata juga baiklah, aku menjelaskan apa yang ku ketahui. Apa yang hendak kalian tanyakan? Tok Liyong Pian tampak girang mendengar bahwa Tong Miao Liang mau memberikan keterangan yang mereka inginkan. Dia melangkah mendekati, tanyanya apakah engkau telah bertemu dengan Seng Kiam? Belum sahut Tong Miao Liang dengan suara yang tegas, dia juga menggelengkan kepalanya. Hem, jangan dusta bentak Tok Liyong Pian jika engkau main-main dalam memberikan jawaban, tidak apa pilihan lain, selain mempergunakan kera kami untuk memaksa engkau membuka mulut. Apa yang dimaksudkan oleh Tok Liyong Pian ialah dia ingin menyiksa Tong Miao Liang. Tapi Tong Miao Liang sendiri telah tertawa-tawar, dia bilang engkau yang meminta agar aku bicara yang jujur, lalu setelah ku berikan jawaban yang jujur, mengapa engkau malah mengancam hendak menyiksa diriku? Muka Tok Liyong Pian jadi berobuh merah padam. Dengan gusarda membentak, akan menghendaki kau menjelaskan di mana adanya Seng Kiam. Akanku beritahukan jika memang aku mengetahui di mana beradanya pendeta itu. Tapi memang aku tidak mengetahui, lalu keterangan apa yang hendak ku berikan. Tok Liyong Pian tertawa dingin beberapa kali, katanya, Hem, tadi engkau telah meminta aku berlutut dan memanggil engkau Yaya tiga kali, barulah kau akan menjelaskan di mana beradanya Seng Kiam. Tapi sekarang engkau mengatakan tidak mengetahuinya di mana beradanya pendeta keparat itu, bukankah itu merupakan suatu ketololan yang patut ditertawai? Tong Miao Li yang tertawa-tawar pula tadi aku hanya mempermainkan engkau saja, dengan meminta kau berlutut, dan memanggilku dengan sebutan Yaya tiga kali, aku hanya ingin melampiaskan kemendungkolanku, karena kalian pernah berusaha untuk merebut pedang Tiam Sim Kiam dari tangan kami, walaupun akhirnya usaha kalian itu gagal. Muka Tok Liyong Pian jadi tambah merah padam, saking sengitnya, kaki kanannya menyepak keras sekali kepada Tong Miao Li yang, sehingga Tong Miao Li yang menderita kesakitan. Namun dia tidak merintih, malah sebaliknya memperdengarkan suara tertawa mengejek, katanya kemudian sambil menahan sakit, tadi kau telah menjanjikan kepadaku, bahwa jika aku bicara terus terang, maka kalian akan membebaskan diriku yang tidak akan kalian siksa. Tapi sekarang, setelah aku bicara terus terang, mengapa engkau malah menyiksa diriku, heh? Tok Liyong Pian telah menyahuti dengan bengis, kami bukan hanya menyiksa dirimu, tapi kami akan membinasakan kalian. Kali ini ku tegaskan sekali lagi, kau ingin bicara secara terus terang atau tidak? Jika tidak, apa yang ingin kalian lakukan tentang Tong Miao Li yang aku bicara terus terang, aku memberitahukan bahwa aku memang sesungguhnya tidak mengetahui di mana bersembunyinya pendekta Seong Kiam itu, tapi kalian tetap mengatakan bahwa aku berdusta. Alangkah baiknya jika memang aku berdusta saja dengan menyebutkan suatu tempat agar kalian pergi mencari pendekta itu dengan sia-sia. Hem, lidahmu itu akan kami potong menyahuti Tok Liyong Pian. Memotong lidahku? Hahaha tertawa Tong Miao Li yang enak sekali kau bicara, dengan memotong lidahku, berarti keterangan yang kalian kehendaki selamanya tidak akan kalian peroleh. Tapi, di dalam hal ini, kami bisa mencari pendekta keparat itu tanpa keteranganmu. Akhirnya kami tentu akan dapat menemui jejak pendekta keparat itu. Nah, Lo Jiye, pergi kau potong lidah orang si Tong itu kata-kata Tok Liyong Pian itu ditujukan kepada salah seorang kawannya. Kawannya itu Lo Jiye, telah mengiakan, dia mencabut pedangnya dan kemudian telah melangkah menghampiri ke arah Tong Miao Li yang yang masih rebah di Amdi Salju. Buka mulutmu bentak Lo Jiye. HMMM Tong Miao Li yang hanya mendengu saja dengan mat mendelik mengawasi Lo Jiye dengan berani. Buka mulutmu bentak Lo Jiye dengan suara yang bengis dan pedangnya telah dikebutkan, sehingga mendengung memperdengarkan suara yang nyaring sekali. Tiba saja Tong Miao Li yang telah meludahi muka Lo Jiye. Namun Lo Jiye telah memiringkan kepalanya, sehingga dia menghindarkan ludah itu. Bukan main gusarnya Lo Jiye, ia telah menggerakkan pedangnya, akan mencongkel mulutnya Tong Miao Li yang. Namun Tong Miao Li yang tetap berdiam diri. Ujung pedang itu mengenai mulutnya, sewaktu Lo Jiye menghentaknya, mulut itu telah robek terluka oleh mata pedang. Namun Tong Miao Li yang tidak merintih kesakitan, malah telah memperdengarkan suara tertawa dingin. Dengan berani sekali dia telah memperdengarkan suara tertawa mengejeknya berulang kali, sama sekali dia tidak memperlihatkan perasaan jari. Sedangkan Lo Jiye yang jadi penasaran bukan main, telah menggerakkan pedangnya lagi, dia telah menyontek mulut Tong Miao Li yang dengan ujung pedangnya, kemudian dia pun mengulurkan tangannya yang satunya untuk membuka mulut Tong Miao Li yang dengan paksa. Waktu itu Tong Miao Li yang tengah rebah tidak berdaya sama sekali, tidak bisa berkutik, dengan sendirinya dia tidak bisa memberikan perlawanan. Dan ketika rahangnya dipijit, maka mulutnya terbuka. Namun Tong Miao Li yang berusaha untuk mengatupkan kembali mulutnya gagal. Pedang Lo Jiye telah meluncur memasuki mulutnya. Malah Lo Jiye telah menggerakkan pedangnya itu, yang diputar-putar. Seketika terlihat darah meluncur keluar dari mulut Tong Miao Li yang. Tong Miao Li yang pun menderita kesakitan yang luar biasa. Lidahnya memang tidak terpotong, namun telah terluka. Begitu juga seluruh dinding di dalam mulutnya, telah terluka oleh mat, pedang itu, sehingga darah yang mengucur keluar sangat banyak sekali. Waktu itu Lo Jiye memperdengarkan suara tertawa dingin, tangan kirinya telah mencengkeram leher Tong Miao Li yang, dia mencekik dengan kuat. Dicekik seperti itu, mulut Tong Miao Li yang terbuka lebar dan lidahnya yang berlumuran darah itu telah terjulur keluar. Seketika pedang Lo Jiye berkelebat. Lidah Tong Miao Li yang telah terpotong dan karena kesakitan yang tidak tertahan, Tong Miao Li yang telah berkelejatan dan kemudian pingsan tidak sadarkan diri. Tok Liong Pian tertawa bergelak-gelak. Katanya, kita tunggu sampai dia tersadar kembali. Apakah dia masih tetap tidak mau memberikan keterangan dan berkepala batu seperti tadi? Setelah berkata begitu, Tok Liong Pian Kwe E Chien telah menoleh kepada seorang kawannya, katanya, pergi kau mengambil air. Dan kepada seorang kawan yang lainnya Tok Liong Pian lelah perintahkan mengeluarkan alat tulis. Waktu kau antok Liong Pian yang seorang itu kembali dengan sega yung air, yang segera disiramkan kepada Tong Miao Li yang, maka Tong Miao Li yang tersadar dari pingsannya. Sekarang kau mau memberikan keterangan baik-baik atau tidak? Di sini kami telah sediakan alat-alat tulis, dan kau boleh menulis keterangan yang ingin kau berikan itu. Jika kau berani main-main dan berkepala batu lagi, Hem HMMM, kedua tanganmu itu akan kami potong putus. Tong Miao Li yang yang lidahnya telah dipotong, di mana untuk selanjutnya dia akan menjadi orang yang bercacat gagu, dengan demikian ia jadi nekat. Dia berdiam diri saja menahan rasa sakit pada mulut dan lidahnya itu, dia telah memejamkan sepasang matanya dan berpikir, paling tidak dia akan dibinasakan oleh Tok Liong Pian. Apakah engkau tetap tidak ingin memberikan keterangan yang kami kehendaki tanya Tok Liong Pian dengan bengis? Tong Miao Li yang telah berdiam diri saja. Sepasang matanya telah dipejamkan rapat. Tok Liong Pian mengulangi lagi pertanyaannya beberapa kali, karena tidak juga dilayani olehnya, dia jadi sengit, kaki kanannya menendang keras, ke dada Tong Miao Li yang. Seketika Tong Miao Li yang memuntahkan darah segar, karena dia telah terluka di dalam. Cepat kau berikan keterangan yang kami kehendaki itu dengan menulis di kertas ini perintah Tok Liong Pian, sedangkan kawan-kawan si pecut naga berbisa itu telah memperdengarkan tertawa mengejek mereka. Tong Miao Li yang tetap tidak melayani matanya tetap terpejam, dia memang sudah berputus asa dan mengetahui bahwa dirinya sulit lolos dari kematian di tangan Tok Liong Pian, maka dia nekat dan hendak mengambil sikap diam saja agar Tok Liong Pian kalap dan membunuhnya. Karena jika memang dia tersiksa terus-menerus sehingga tubuhnya bercacat, hidup selanjut pun tidak ada gunanya. Tok Liong Pian yang rupanya telah gusar bukan main, telah mengambil sebatang pedang dari kawannya, dia telah berkata dengan dengis, Baiklah, jika memang kau tetap tidak bersedia memberikan keterangan yang kami kehendaki, tanganmu itu akan kami buntungi ancamannya itu disertai dengan menggerak-gerakan pedangnya di muka Tong Miao Li yang. Tong Miao Li yang tetap memejamkan sepasang matanya, hal ini menambah kemarahan Tok Liong Pian. Tau-tau pedang itu berkelebat dan tangan kiri Tong Miao Li yang telah tertabas buntung karenanya. Bukan main rasa sakit yang meliputi tangan dan pundak Tong Miao Li yang, karena darah pun telah mengucur deras sekali. Tok Liong Pian telah membentak lagi, jika memang engkau tetap membandel, maka tangan kananmu itu akan kubuntungkan juga. Kata-katanya itu telah diiringi dengan pedangnya yang teracungkan untuk menabas ke tangan kanan Tong Miao Li yang. Waktu itu Tong Miao Li yang yang tengah menderita kesakitan bukan main, hanya bisa bersuara, uh, 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 uh tidak sepatah katapun yang berhasil meluncur dari mulutnya, karena lidahnya memang telah dipotong putus. Sesungguhnya dia ingin mengatakan kepada Tok Liong Pian, jika memang Tok Liong Pian hendak membunuhnya, dia minta agar segera Tok Liong Pian membinasakannya tanpa perlu menyiksanya seperti itu. Namun sekarang, tidak sepatah perkataan pun yang berhasil dikatakannya. Waktu itu Tok Liong Pian telah mendengus tertawa dingin, katanya, baiklah, manusia keparat berkepala batu seperti engkau memang patut diberikan ganjaran yang setimpal dan sering pedang di tangannya bergerak lagi, menabas buntung tangan kanan Tong Miao Li yang. Dengan demikian, selain lidahnya telah dipotong putus, dan kedua tangan juga ditabas buntung, maka Tong Miao Li yang menjadi manusia cacat yang hanya memiliki sepasang kaki belaka. Kami tidak akan membunuhmu. Jika kubunuhmu itulah hal yang paling menyenangkan buat kau. Kami akan membiarkan kau hidup terus, tapi dengan keadaan seperti. Itu kata Tok Liong Pian dengan suara yang bengis dan kemudian dia tertawa bergelak-gelak dengan suara yang keras, lalu memberi isyarat kepada kawan-kawannya untuk meninggalkan tempat itu, meninggalkan Tong Miao Li yang menggeletak di atas tumpukan salju dengan darah berlumuran di tubuh dan di sekitarnya, sehingga warna salju di sekitar Tong Miao Li yang pun berwarna merah. Dengan diliputi kemendongkolan dan penasaran, karena tidak sedikitpun keterangan yang diinginkannya dapat dikorek dari mulut Tong Miao Li yang, Tok Liong Pian mengajak kawan-kawannya meninggalkan rumah penginapan itu. Keesokan paginya, gemparlah di rumah penginapan itu, kiranya pelayan rumah penginapan tersebut menemui Tong Miao Li yang menggeletak di atas tumpukan salju dalam keadaan yang mengenaskan. Si pelayan diruga semalam setelah kedatangan perampok, yang telah menganiaya, Tong Miao Li yang segera mengangkat Tong Miao Li yang ke kamarnya, untuk direbahkan di atas pembaringan. Tabib pun segera dipanggil oleh pemilik rumah penginapan. Selama seminggu lebih Tong Miao Li yang rebah di pembaringan, akhirnya lukanya telah mengering dan berangsur sembuh. Lewat tiga hari lagi, lukanya itu benar-benar sembuh. Namun sekarang Tong Miao Li yang telah menjadi manusia bercacat, karena selain dia menjadi seorang yang gagu, juga tidak memiliki sepasang tangan lagi. Dia hanya memiliki sepasang kaki belaka, yang masih bisa dipergunakan untuk berjalan. Bukan main penasaran dan sakit hati Tong Miao Li yang. Dia bersumpah di dalam hatinya, selama dia masih bernapas dan selama dia masih memiliki kesempatan hidup. Suatu waktu tentu dia akan mencari Tok Liyong Pian, untuk membalas sakit hatinya ini. Sore itu, Tong Miao Li yang mendatangi kuil Tong Kak Tai Su. Si pendeta tua terkejut sekali waktu melihat keadaan Tong Miao Li yang seperti itu. Dengan menggunakan pit yang digigit oleh giginya, Tong Miao Li yang telah menulis kata-kata yang menceritakan apa yang telah dialaminya. Tong Kak Tai Su jadi menghela nafas dalam-dalam, katanya dengan penuh penyesalan, Hai, hai, siapa sangka pedang tiam sim kiam memang selalu membawa peristiwa mengerikan seperti ini. Tong Miao Li yang juga telah menulis nama Tok Liyong Pian Kue E Chai Ing sebagai orang yang telah mengani ayahnya. Tong Kak Tai Su telah mengangguk, ya, loceng kira, mereka tentu akan datang mengunjungi loceng juga, karena akhirnya toh mereka akan mengetahui juga bahwa keponakan muridku, Seong Kiam Kui Ye Bun Ho Siang, berada di kuil ini kata Tong Kak Tai Su sambil menghela nafas. Waktu itu, Seong Kiam juga telah datang menghadap Tong Kak Tai Su. Pada Seong Kiam, Tong Kak Tai Su telah menceritakan apa yang telah dialami oleh Tong Miao Li yang. Mendengar semua itu, Seong Kiam telah menghela nafas, mukanya merah padam, lalu katanya dengan sengit. Jika memang Tok Liyong Pian memiliki kepandayan, mengapa dia tidak langsung datang kemari untuk berurusan dengan ku atau paman guruku ini? HMMM. Siaw Cheng akan pergi mencari mereka untuk membalaskan sakit hati Tong Siacu. Tapi Tong Kak Tai Su telah menggerak-gerakan tangannya, dia mencegah keinginan keponakan muridnya itu. Kelak mereka pun akan datang kemari kata pendek tatua itu kau tidak perlu mencari mereka, Kui Ye Bun, biarlah nanti jika memang mereka telah mengetahui bahwa pedang Kiam Sim Kiam berada di tangan kita dan mereka datang kemari, kita baru memberi hajaran pada mereka, sekalian untuk membalaskan sakit hati Tong Siacu. Nah Tong Siacu, selanjutnya apa yang akan kau lakukan? Tong Miao Li yang telah menulis dengan memergunakan giginya menggigit pit itu. Dia menulis kata-kata akan mencari Ouyang Toanyo dan anaknya itu. Jika memang Tong Siacu mau mempercayai akan ketulusan hati kami, maka Ouyang Toanyo dan anaknya itu biarlah diajak kemari saja, agar mereka dapat kami lindungi dari tangan-tangannya manusia busuk itu. Tong Miao Li yang berdiam diri tidak segera menyahuti, dia seperti berpikir sejenak. Namun akhirnya dia mengangguk juga, dan menulis dengan pit digigit oleh gigi-giginya itu, bahwa dia mau mempercayai keselamatan Ouyang Toanyo dan putranya itu di tangan Tong Kak Taisu dan Seong Kiam. Hal itu disebabkan Tong Miao Li yang pun berpikir bahwa dia telah menjadi manusia bercatat, dengan kedua tangannya telah buntung tiada, maka boleh dibilang seluruh kepandaian silatnya sudah tidak ada lagi, dan juga terbatas sekali yang dilakukannya. Karenanya, dia pun yakin tidak mungkin bisa melindungi Ouyang Toanyo dan putranya itu lebih lanjut. Maka saran yang diberikan oleh Tong Kak Taisu telah disetujuinya. Biarlah aku akan menjemput mereka tulis Tong Miao Li yang lagi. Tong Kak Taisu menyetujui. Maka dengan diantar oleh Seong Kiam, Tong Miao Li yang telah pergi keluar Kang Chiu untuk menjemput Ouyang Toanyo dan Sang Chie. Namun ketika tiba di rumah penduduk di mana Ouyang Toanyo dan Sang Chie dititipkan, ibu dan anak itu sudah tidak berada di situ. Sedangkan pemilik rumah itu tengah rebah di pembaringannya dalam keadaan babak belur terluka parah. Dari keterangannya yang terbata-bata, ternyata di tempat itu, di rumahnya, kemarin telah datang belasan orang, yang telah membawa Ouyang Toanyo dan anaknya dengan care paksa. Dan juga pemilik rumah itu telah dipukuli beramai-ramai, sehingga dia babak belur dan terluka parah, sebab ada beberapa orang tamu tidak diundang itu malah mempergunakan senjata tajam untuk melukainya. Tong Miao Li yang jadi berduka bukan main. Dia telah ikut Seong Kiam mencari Ouyang Toanyo dan Sang Chie di sekitar Kang Chiu, namun jejak ibu dan anak itu tidak berhasil ditemukan, juga mereka telah menduga bahwa belasan orang yang menculik ibu serta anaknya itu, tentunya Tok Liyong Pian dengan kawan-kawannya. Namun mereka pun tidak berhasil menemukan jejak Tok Liyong Pian. Akhirnya keduanya telah kembali ke kuil Tongkok Tai Su. Apa yang terjadi pada diri Ouyang Toanyo dan Sang Chie, ibu dan anak itu? Ternyata dua hari sejak mereka menetap di rumah keluarga Chie itu, yaitu rumah penduduk di mana Tong Miao Li yang menitipkan mereka, maka malamnya telah terjadi urusan yang benar-benar tidak mereka sangka. Karena di saat tengah malam, telah datang. Belasan orang yang memaksa Ouyang Toanyo dan Sang Chie ikut bersama mereka. Ouyang Toanyo telah bersikeras tidak mau ikut dengan mereka, dengan renem melukis Sang Chie, mereka ibu dan anak telah duduk di lantai tidak mau bergerak, walaupun telah didorong dan ditarik dengan paksa. Akhirnya salah seorang dari tamu tidak diundang itu telah menempeleng Ouyang Toanyo dengan keras, kemudian menarik tangannya, di mana Ouyang Toanyo dilontarkan keluar rumah. Karena Ouyang Toanyo memeluki anaknya itu erat-erat, dengan sendirinya mereka ibu dan anak telah terlempar berdua keluar. Untung saja waktu itu salju bertumpuk di luar rumah, sehingga mereka terbanting tidak sampai terkilir tangan maupun kakinya. Sambil menangis-nangis Ouyang Toanyo telah berteriak-teriak memohon pertolongan. Tapi di malam selarut itu, terlebih lagi rumah orang Sikin itu terpencil jauh dari rumah-rumah lainnya, tidak ada orang yang datang menolongi. Hanya pemilik rumah itu yang berusaha melindungi Ouyang Toanyo dan Sang Chie. Namun dia seorang yang lemah, tidak mengerti ilmu silat. Maka waktu dia digebuk beramai-ramai, dia hanya bisa menerima gogem mentah dari tikaman-tikaman dari orang itu yang membuatnya jadi babak belur dan terluka parah. Lalu dengan paksa orang-orang itu telah menyeret Ouyang Toanyo dan anaknya untuk dibawa pergi meninggalkan tempat itu. Bukan main berdukanya Ouyang Toanyo, dia mengharapkan sekali kedatangan Tong Miao Liang. Walaupun Tong Miao Liang tidak selihai kepandayan suaminya, yang diduga telah terbunuh di tangan orang. Orang Imokau, namun tetap saja jika Tong Miao Liang waktu itu muncul, setidak-tidaknya bisa menolongi mereka ibu dan anak. Namun Tong Miao Liang tetap tidak pernah muncul, walaupun belasan orang itu telah membawa ibu dan anak sejauh 20 li lebih. Mereka bukan menuju ke Kang Chiu, melainkan menuju ke arah yang berlawanan, yaitu meninggalkan Kang Chiu. Semua orang-orang itu, yang jumlahnya belasan orang, mengenakan topeng yang terbuat dari sutra hijau, dan muka mereka tidak bisa dilihat, hanya tampak bola mata mereka dari kedua lobang di topeng masing-masing. Aoyang Toanyo dan Sung Jin diberi seekor kuda, dan kuda itu dituntun oleh seorang dari belasan orang tersebut. Dan mereka melakukan perjalanan perlahan sekali, hanya disebabkan Aoyang Toanyo dan Sang Jiye tidak bisa melarikan kuda mereka dengan cepat. HMMM, wanita ini telah berhasil kita bekuk, terutama anak itu pun telah berhasil kita tangkap, tentu Kang Chiu akan gembira menerima hasil pekerjaan kita kali ini. Demikian seseorang dari mereka berkata dengan gembira sekali, waktu mereka telah tiba di dekat sebuah tikungan di jalan Iiu. Yang lainnya mengangguk dan mengiakan. Belasan orang itu telah melakukan perjalanan terus membawa Aoyang Toanyo dan anaknya itu. Sedangkan Aoyang Toanyo sendiri menduga-duga, entah siapa adanya orang-orang ini, yang semuanya mengenakan topeng muka berwarna hijau tersebut. Waktu itu salah seorang di antara mereka telah berkata, Menurut umatku, alangkah baiknya jika memang wanita. Itu bersama anaknya kita totok saja, sehingga dengan membawa serta wanita dan anak itu di salah satu kuda kita, maka perjalanan bisa dilakukan jauh lebih cepat. Beberapa orang di antara mereka menyetujui, tapi ada juga yang menyahuti, kita tidak perlu terlalu tergesa-gesa katanya. Tapi kita harus cepat-cepat tiba di tempat kita, mencegah jangan sampai ada yang mengejar karena orang Shetong yang semula bersama-sama dengan wanita dan anak ini, tidak kita jumpai di rumah itu mungkin dia sedang pergi ke suatu tempat, dan dengan demikian, jika dia kembali dan tidak melihat wanita bersama anak ini, jelas dia akan segera mengejarnya. Begitulah, beberapa orang di antara mereka segera berunding, dengan keputusan bahwa Aoyang Toanyo dan Sangjie harus ditotok, sehingga tidak mempersulit perjalanan mereka. Setelah ditotok, Aoyang Toanyo dan anaknya itu, Sangjie, diikat di sekor kuda, dan kemudian tali kendalinya dipegang oleh salah seorang di antara mereka, di mana mereka sekarang bisa melarikan kuda masing-masing jauh lebih cepat dari sebelumnya. Aoyang Toanyo jadi penasaran bukan main, di simping ketakutan. Dia bersama-sama dengan Tong Miao Liang memang berusaha untuk menyelamatkan Sangjie, agar anak itu tidak tertimpa bencana dan malapetaka, menghindari diri dari musuh-musuh mereka. Namun sekarang, ibu dan anak itu telah terjatuh ke dalam tangan dari orang-orang yang memakai topeng hijau itu. Dengan demikian, keselamatan mereka berdua, Aoyang Toanyo dan Sangjie sangat terancam sekali. Tapi mereka berdua, memang tidak berdaya sama sekali dan hanya bisa pasrah. Pada nasib, menantikan apa yang akan menimpa diri mereka. Rombongan orang-orang bertopeng kain sutra hijau itu melakukan perjalanan terus menuju ke barat, dan dalam waktu singkat telah 20 li lebih lagi yang mereka lewati. Dan menjelang cahaya matahari pajar akan menyingsing, rombongan itu telah tiba di sebuah perkampungan yang tidak begitu besar. Orang-orang itu telah melepaskan topeng sutra hijau mereka masing-masing, dan menyimpan topeng hijau itu. Aoyang Toanyo dan Sangjie dapat melihat jelas bahwa muka orang-orang itu adalah muka-muka yang bengis menyeramkan dan bermacam-macam bentuknya, apa yang panjang dengan kumis dan jenggot yang tumbuh lebat di dagunya, atau juga dengan bentuk muka yang bulat seperti bahpau. Namun ada persamaan di antara mereka, yaitu setiap leher mereka diganduli sebuah kalung yang gandulannya merupakan sebuah pedang-pedangan kecil yang terbuat dari emas. Karena belasan orang itu mengenakan kalung yang serupa, dengan gandulan yang sama bentuknya, mungkin pedang-pedangan kecil yang terbuat dari emas berkilauan tertimpa sinar matahari pagi, adalah lambang dari perkumpulan mereka. Ketika itu, rombongan orang-orang itu ingin membawa Aoyang Toanyo dan Sangjie memasuki perkampungan itu. Tapi dekat pintu kampung, waktu mereka hendak lewat, tampak duduk seorang pendeta yang mengenakan jubah warna putih, seputih salju yang bertumpuk di sekitar tempat tersebut. Pendeta itu mungkin berusia 40 tahun lebih, kepalanya botak dan di depannya tampak mangkok panuh, yaitu mangkok yang khusus untuk meminta Dharma, juga di tangan kirinya memegang bokia dan di tangan kanan pemukulnya, yang tengah diketuhnya. Perlahan-lahan, mulutnya juga komat kamit dengan perlahan membaca liamkeng. Ketika rombongan orang-orang itu akan lewat, si pendeta telah membuka sepasang matanya yang sejak tadi terpejamkan. Dia juga telah berkata dengan suara yang sabar, diiringi oleh senyumnya, cuon-cuon yang berhati dermawan tentu tidak keberatan untuk memberikan derma satu atau dua tai iperak kepada Xiao Cheng, pendeta miskin. Belasan orang itu hanya melirik saja, mereka mendengus dan tidak memperdulikan si pendeta. Si pendeta mengawasi sambil senyum pada rombongan orang yang hendak memasuki perkampungan itu. Ia mengetuk perlahan bokia di tangannya, mulutnya juga berkata hanya derma yang sedikit dari tuan-tuan, namun besar artinya buat Xiao Cheng tidakkah menaruh hasrat untuk bermurah hati memberikan derma. Memang belasan orang itu tidak mau mengacuhkan si pendeta, mereka melarikan kuda memasuki perkampungan itu. Namun mati si pendeta tiba-tiba bersinar waktu melihat seorang wanita dan seorang anak lelaki terikat di seekor kuda, yang dalam keadaan tidak berdaya. Melihat keadaan wanita dan anak itu yang terikat seperti itu si pendeta telah dapat menarik kesimpulan bahwa wanita, anak kecil itu merupakan manusia-manusia yang tidak berdaya dan menjadi tawanan dari belasan orang-orang yang bersama mereka. Si pendeta juga telah melihat wajah dari belasan orang tersebut yang bengis, dan keadaannya memperlihatkan bahwa mereka bukanlah manusia baik-baik. Tahan, tunggu dulu. Tiba-tiba pendeta itu telah berseru dengan suara yang nyaring. Waktu itu, dua orang yang berada di dekat si pendeta, telah mendelik sambil tetap duduk di punggung kuda masing-masing. Pendeta jembel, mau apa kau banyak cruel bentak mereka hampir berbareng, dengan sikap tidak senang. Pendeta itu tetap duduk di tempatnya, namun dia tersenyum ramah, katanya sabar sudah menjadi peraturan Xiao Cheng, Setiap orang yang ingin memasuki perkampungan ini harus memberi derma satu tel untuk Xiao Cheng, kalian berjumlah belasan orang berarti harus memberi derma belasan tel perak. Bagi siapa yang tidak mau memenuhi peraturan Xiao Cheng, maka orang itu tidak boleh memasuki perkampungan ini. Pendeta dan teriak orang itu dengan mendongkol. Aturan dari mana engkau pergunakan, sehingga setiap orang yang ingin memasuki perkampungan ini harus memberi derma satu tel untukmu. Itulah peraturan Xiao Cheng dan tidak ada seorang pun yang boleh membangkang, karena jika memang ada orang yang tidak mau memenuhi peraturan Xiao Cheng, HMM, HMM, sulit bagainya untuk pergi ke sorga kelak di akhir kematiannya. Walaupun berkata begitu, muka si pendeta berseri-seri, dia bersenyum ramah dan juga sikapnya sabar sekali. Belasan orang itu mengerti, bahwa si pendeta ini yang memakai jubah putih, dan tampak mukanya segar memerah itu, tanpa memelihara kumis atau jenggot, merupakan pendeta bukan sembarangan, tubuhnya yang tegak itu memiliki tenaga yang kuat. Dengan sengaja menyebut. Nyebut peraturan seperti itu tampaknya si pendeta memang tengah mencari-cari urusan dengan mereka. Malah salah seorang dari belasan orang itu, yang rupanya menjadi pemimpin mereka telah memberi isyarat kepada dua kawannya yang berada di dekat si pendeta. Kedua kawannya itu mengerti apa yang harus mereka lakukan, karena keduanya telah melompat turun dari atas kuda masing-masing dengan ringan sekali, tubuh mereka bagaikan dua ekor burung Raja Wali, belum lagi kedua kaki mereka hinggap di atas tumpukan salju, sepasang tangan mereka masing-masing telah bergerak akan mencengkeram pundak dan batok kepala si pendeta yang gundul pelontos itu. Si pendeta sama sekali tidak berusaha mengelakkan serangan kedua orang itu, dia tetap duduk di tempatnya dengan tenang, dan ketika serangan hampir tiba, dia telah mengangkat kedua tangannya, dengan masih mencekal bokia dan pemukulnya itu, dia mengambil sikap seperti memberi hormat. Dia juga telah mengucapkan kebesaran Seng Buddha. Luar biasa kesudahannya, karena kedua orang yang menyerang si pendeta itu malah telah mengeluarkan suara jeritan, waktu sepasang tangan mereka hampir tiba di sasaran mereka merasakan adanya tenaga menolak yang kuat sekali dan tubuh mereka telah terpental dan terguling-guling ditumpukan salju sejauh empat tombak lebih. Kawan-kawannya yang lain jadi terkejut waktu melihat nasib kedua kawan mereka itu. Mereka telah melompat turun dari kuda masing-masing dan berdiri mengelilingi si pendeta dengan sikap mengancam. Waktu itu mereka pun telah membentak bengis, pendeta keparat yang hendak mencari mampus. Ada juga yang membentak? Kau belum mengetahui siapa adanya kami, Hei pendeta gundul keparat. Tapi pendeta berjubah putih itu tetap membawa sikap yang tenang. Sudah siowoceng katakan tadi, siapa saja yang tidak mau memenuhi peraturan yang telah siowoceng adakan, niscaya tidak akan dapat memasuki perkampungan ini. Peraturan gila teriak beberapa di antara mereka. Apakah pintu perkampungan ini milik nenek moyangmu pendeta gundul, sehingga engkau hendak menarik pajak satu tel untuk setiap orang yang hendak memasuki perkampungan ini? Pendeta berjubah putih itu tetap membawa sikap yang tenang, dia berdiam diri saja sambil bersenyum-senyum. Sama sekali dia tidak memberikan jawaban. Waktu itu, orang yang menjadi pemimpin dari rombongan orang tersebut telah menghampiri dengan langkah lebar, dia marah sekali. Begitu menghampiri dekat, kedua tangannya bergerak dengan cepat dan kuat sekali menghantam ke arah dada dan kepala si pendeta. Namun pendeta berjubah putih itu sama sekali tidak bangkit dari tempat duduknya. Dia meruang mengetahui bahwa gempuran kedua kepalan tangan orang ini kuat sekali, karena belum lagi tiba serangannya, angin pukulan menderu-deru kuat sekali. Pendeta itu hanya merangkapkan kedua tangannya sambil memuji kebesaran Seng Buddha. Suatu peristiwa yang sangat aneh lelah terjadi lagi. Walaupun pendeta itu tidak menangkis atau membalas menyerang, namun di waktu itu orang yang menjadi pemimpin rombongan dari belasan orang tersebut, telah melompat-lompat sambil menarik pulang kedua tangannya, karena dia menderita kesakitan bukan main, dia seperti juga. Memukul baja atau lempengan besi yang kuat sekali, bagaikan sekujur tubuh pendeta itu dilindungi oleh selapis dinding yang tidak tampak. Dengan muka merah panam, orang yang menjadi pemimpin rombongan orang itu, yang lengah menderita kesakitan, telah membentak pendeta keparat, ilmu siluman apa yang telah Hengkau pergunakan? Pendeta itu telah tersenyum sabar, katanya, Omi Tawut. Sebagai pengikut Huchowo yang setia, mana mungkin Xiao Cheng mempergunakan segala ilmu siluman? Siapa sebenarnya kau, pendeta keparat bentak orang yang jadi pemimpin rombongan orang-orang tersebut, dengan suara yang bengis? Xiao Cheng Man Xin Hwa Shio menyahuti pendeta itu. HMM, apakah Hengkau tidak mengetahui tengah berhadapan dengan siapa? Bentak orang itu lagi kau berani berlaku kurang ajar mencari urusan dengan kami, apakah Hengkau tidak sayang akan batok kepalamu? Oh, oh, tentu saja Xiao Cheng sayang kepala Xiao Cheng ini menyahuti Wan Xin Hwa Shio dan lagi pula, Tentu saja Xiao Cheng mengetahui tengah berhadapan dengan siapa karena memang Xiao Cheng masih memiliki sepasang metu yang bisa melihat dengan jelas, bahwa kalian adalah manusia-manusia biasa seperti juga halnya dengan Xiao Cheng. Benarkah dugaan Xiao Cheng bahwa kalian ini adalah manusia-manusia juga? Bukan main mendongkol dan bukannya orang yang menjadi pemimpin dari belasan orang itu. Dia telah membentak menyeramkan, kami adalah orang-orang IMO kau. Kau tahu IMO Q? Kau pernah mendengarnya? Orang yang menjadi pemimpin dari belasan orang tersebut menduga, begitu dan menyebut IMO kau tentu pendeta ini akan gemetar ketakutan. Tapi kenyataan bahwa pendeta itu malah telah merangkapkan kedua tangannya, dia menyebut akan kebesaran Seng Buddha, baru kemudian berkata Om Itohut. Om Itohut, rupanya kalian orang-orang dari IMO kau. Lalu, jika sekarang Xiao Cheng telah mengetahui bahwa kalian adalah orang-orang IMO kau lalu kenapa? Muka orang yang menjadi pemimpin belasan orang itu telah berubah mukanya semakin merah padam, bahkan telah berkata dengan suara yang lebih bengis, tidak ada seorang pun yang berani membentur kami dapat hidup terus. HMM, dengan adanya engkau yang demikian kurang ajar, tidak hujan tidak angin telah berani untuk mencari urusan dengan kami, maka tahukah kau apa hukuman yang akan kau terima dari kami? Hukuman? Om Itohut. Siancai. Siancao. Memangnya Xiao Cheng bersalah apa, sehingga harus menerima hukuman, kata si pendeta dengan suara yang sabar. Xiao Cheng tidak merasa melakukan dosa dan perbuatan yang melanggar hukum, mengapa harus menerima hukuman? Ditanggapi begitu terus menerus oleh si pendeta, Wan Sin Hwa Shio dan belasan orang itu semakin lama jadi semakin mendongkol dan murka, mereka telah mencabut senjata masing-masing. Ada yang mencekal pedang, ada yang mencekal golok mereka. Semuanya bersiap untuk menyerang. Sedangkan si pendeta tetap berlaku tenang dan duduk diam di tempatnya, hanya bola matanya yang telah memain. Ai, ai, mengapa kalian ingin main-main dengan segala macam barang permainan anak seperti itu, bisa-bisa nanti. Tangan kalian terkilir, suara si pendeta sangat sabar, dan dia pun telah tersenyum-senyum, sama sekali dia tidak memperlihatkan perasaan dijuri atau gentar menghadapi ancaman belasan orang yang telah mengepungnya dengan mencekal senjata tajam seperti itu. Di kala itu, Aufiang Toanyo dan Song Jie yang berada di atas kuda dalam keadaan terikat bukan main khawatirnya, mereka khawatir kalau pendeta ini dicelakai oleh belasan orang itu. Sedangkan orang yang jadi pemimpin dari belasan orang tersebut, telah mencabuti pedangnya, di mana dengan pedangnya itu dia maju untuk menikam kepada si pendeta sambil bentaknya, pendeta keparat, Kami bukan sedang bergurau denganmu. Pedangnya itu menyambar dengan cepat sekali, dan jika memang mengenai sasarannya, tentu pada dada si pendeta itu akan berlubang. Namun Wan Sinhuas Hiyo malah membawa sikap yang tenang bagaikan tidak melihat datangnya serangan pedang yang meluncur ke dadanya, dia hanya sambil tertawa telah mengangkat pengetuk bohiyenya dan kemudian mengetuk perlahan pedang orang itu. Teringguk, pedang itu terbentur perlahan, namun kesudahannya hebat, di mana pedang itu telah terlepas dari cekalan tangan orang tersebut, terpental cukup jauh, menancap ditumpukan salju. Ai, ai, mengapa pedang itu kau buang? Yang tanya Wan Sinhuas Hiyo sambil memperlihatkan sikap terheran-heran. Sedangkan waktu itu, belasan orang lainnya telah menerjang maju dengan senjata tajam, mereka menyerang dengan hebat, menyerang berbagai jurusan dari bagian anggota tubuh yang mematikan Wan Sinhuas Hiyo. Dengan demikian, berarti Wan Sinhuas Hiyo terancam bahaya yang tidak kecil, karena dia dalam keadaan duduk bersila, sedangkan serangan datang dari berbagai jurusan. Namun kenyataannya Wan Sinhuas Hiyo dengan mudah dan perlahan-lahan menggerak-gerakan penggetok bokiainya, sehingga terdengar suara tering, 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 beberapa kali, disusul oleh suara jerit kesakitan dari belasan orang itu, karena pedang dan golok mereka telah terpental oleh ketukan pemukul bokia itu. Pedang mereka itu terlontarkan dan terlepas dari cekalan, menancap ditumpukan salju. Belasan orang itu telah melompat mundur dengan wajah yang berubah pucat. Dengan adanya peristiwa itu, dengan sendirinya membuktikan bahwa pendekta ini memang benar-benar bukan pendekta sembarangan, memiliki kepandayan yang hebat sekali. Setelah saling pandang satu dengan yang lainnya, belasan orang itu saling melompat ke atas kuda mereka, untuk melarikan kuda mereka berlari meninggalkan si pendekta. Namun si pendekta sama sekali tidak mau melepaskan orang-orang itu melarikan diri. Dia telah berseru ai, ai, kalian hendak pergi kemana? Sudah Xiao Cheng katakan, sebelum memberikan satu cil seorangnya kepada Xiao Cheng, siapapun juga tidak diperbolehkan untuk memasuki perkampungan itu. Pendeta itu, Wan Sin Hwasio, bukan hanya berkata saja, karena dia pun telah menggerakkan bokia dan pemukulnya, yang digerak-gerakannya dengan perlahan. Namun dari bokia dan pemukulnya itu berkesiuran angin yang kuat sekali. Dan yang luar biasa, belasan ekor kuda itu tahu-tahu menekup kaki empat mereka, telah musruk, sehingga penunggangnya jadi terlempar amruk di atas tumpukan salju. Waktu belasan ekor kuda itu telah bisa berdiri pula, belasan orang itu belum bisa melompat berdiri. Dengan gusar, belasan orang merangkak bangun, mereka saling mengawasi satu dengan yang lainnya, kemudian orang yang menjadi pimpinan mereka telah berkata, baiklah pendeta keparat, kami akan selalu ingat pelajaran hari ini, kami pun akan ingat baik-baik gelaranmu, yaitu Wan Sin Hwasio. Hem, kelak kita akan bertemu pula dan dia telah mengambil kudanya, menuntunya. Dia bukan bermaksud hendak memasuki perkampungan itu lagi, melainkan mengambil kejurusan lainnya, karena dia batal memasuki perkampungan itu, demikian juga halnya dengan kawannya, yang telah mengambil kuda mereka, melompat ke atas kuda masing-masing, untuk meninggalkan tempat itu. Mereka tidak ingin memaksa masuk ke dalam kampung itu, karena mereka tidak mau berurusan dengan pendeta yang liahe itu. Salah seorang di antara mereka telah menuntun kuda di mana Aoyang Toanyo dan Sangjie terikat. Tapi pendeta itu waktu melihat belasan orang tersebut hendak pergi, telah berkata, jika masuk tidak boleh tanpa membayar, pergi pun tidak boleh tanpa membayar nyaring sekali suara si pendeta, sedangkan belasan orang itu jadi menoleh ke arahnya memandang dengan bengis dan salah tingkah. Sesungguhnya apa yang kau kehendaki bentak yang menjadi pemimpin mereka? Siow Cheng menghendaki seorangnya kalian memberikan derma satu tel, tidak lebih juga tidak kurang menyahuti pendeta itu. Bola mati orang-orang itu jadi mencilak-cilak murka, namun mereka menyadari tidak mungkin mereka memberikan perlawanan. Wan Sin Hwa Shio telah menunjuk kepada Aoyang Toanyo dan Sangjie, katanya, jika memang kalian tidak memiliki uang untuk didermakan kepada Siow Cheng, maka mendermakan manusia pun juga Siow Cheng tidak keberatan untuk menerimanya. Kalian tinggalkan wanita dan anak kecil itu, dan kalian boleh angkat kaki pergi meninggalkan tempat ini. Muka belasan orang itu jadi berubah lagi. Mereka marah, penasaran, jari dan khawatir menjadi satu. Sekarang mereka baru mengetahui bahwa pendeta ini ternyata mengincar kedua orang tawanan mereka. Dengan mencari-cari urusan pada mereka, ternyata itu bermaksud merebut kedua orang tawanan mereka. Tapi orang yang menjadi pemimpin belasan orang tersebut, yang ternyata merupakan orang-orang imokau, telah menggelengkan kepalanya. Katanya dengan suara nyaring, kami telah menjalankan tugas kau cu kami. Kedua orang ini, ibu dan anak, memiliki urusan sangat penting sekali dengan kau cu kami. Jika memang engkau menghendaki kedua orang ini, terlebih baik kau bicara langsung saja dengan kau cu kami, karena kami sama sekali tidak berani lancang menyerahkan begitu saja kedua orang ini padamu. Jika kalian tidak mau mendermakan uang juga keberatan untuk mendermakan kedua orang itu, tanya Wan Sin Hwes Hiyo. Dia bertanya begitu, namun suara dan sikapnya tetap sabar, hanya matanya saja yang telah memancarkan sinar yang tajam. Orang-orang imokau tersebut yang telah mengetahui bahwa Hwes Hiyo ini memiliki kepandayan yang tinggi dan bukan menjadi tandingan mereka, telah ciut nyalinya, tapi yang yang jadi pemimpinnya segera merogoh saku, dia mengeluarkan 15 tel perak, dilemparkan di dekat pangku si pendeta. Kami menermakan uang saja. Kami berjumlah 15 orang, maka kami menermakan 15 tel katanya. Kurang sahut si pendeta. Kurang tanya pemimpin rombongan orang imokau tersebut sambil mengerutkan alisnya. Bukankah Hengka sendiri yang mengatakan bahwa kami seorangnya harus mendermakan satu tel perak? Kami semuanya berjumlah 15 orang, bukankah kami harus mendermakan 15 tel perak? Wan Sin Hwes Hiyo menggeleng bukan sahutnya. Jumlahnya kurang katanya kemudian. Mengapa kurang? Kau hitung sendiri, kami semuanya berjumlah 15 orang. Benar, tapi tadi Siawes Heng harus mengeluarkan tenaga, lihatlah, pemukul bokiai Siawes Heng telah gempal, untuk memperbaikinya tentu harus mengeluarkan biaya 12 tel. Lalu ujung jubah Siawes Heng telah kotor, jika harus dicuci, tentu harus mengeluarkan biaya cucinya 2 tel perak. Kemudian tadi Siawes Heng telah mempergunakan tenaga yang cukup banyak, sehingga agar pulih kembali tenaga Siawes Heng, maka harus makan yang banyak. Untuk membeli makanan Siawes Heng tidak cukup 6 tel perak. Nah, dengan demikian kalian harus menambah 20 tel perak lagi, untuk menutupi semua ongkos-ongkos yang harus dikeluarkan oleh Siawes Heng. Muka pemimpin rombongan orang-orang Imokau itu berubah merah, karena dia mengetahui bahwa alasan yang dikemukakan oleh si pendeta hanyalah dicari-cari.